Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga diberikan kesehatan Rezeki yang melimpah Kota Solo Menyimpan banyak tempat sejarah lor Episode kali ini Saya akan mengajak setelur-setelur Menuju salah satu tempat bersejarah Yang ada di kota Solo ini lor Lupakan duka Mari mengembara Benteng Pastenbok Saat ini Saya berada di tempat yang bersejarah ini lor Benteng yang berdiri kokoh ini Berada di Jalan Jenderal Sudirman Kedung Lumbu Pasar Kliwon Surakarta Jawa Tengah lor Posisinya Berada di tengah kota Sangat mudah untuk ditemukan Jika kita lihat dari luar Benteng ini Penuh dengan unsur sejarah Dan sangat recommended Untuk tulur-tulur yang akan berwisata edukasi Oke sedulur Kita akan mencoba Untuk mengeksplore Benteng ini Seperti benteng-benteng yang lain Sekitar benteng Terdapat kanal Atau parit Untuk pertahanan lor Saat ini Bentengnya sudah tutup lor Karena sudah terlalu sore Oke Kita eksplore di luarnya saja ya Benteng ini Dibangun pada tahun 1745 Oleh Hindia Belanda lor Pada masa Hindia Belanda Fungsi benteng ini Sangatlah vital Yakni Sebagai pengawasan Terhadap keraton Surakarta Yang berkuasa di Surakarta Makanya Dibangun di dekat keraton solo lor Jadi Bangunan ini Berada di utaranya keraton solo Bahkan Dulunya Di benteng ini Sempat ada meriam Yang diarahkan langsung ke keraton solo lor Memasuki akhir abad ke-20 Benteng Benteng Fastenburg Sempat terbengkalai Dan berada di tengah konflik kepemilikan Dan di tahun 2010 Benteng ini Akhirnya ditetapkan Sebagai situs cagar budaya Dan dilakukan restorasi Untuk memperbaiki bangunannya lor Sebelumnya Sebelumnya Nama benteng ini Bernama Kroimudigate Yang berarti Kemurahan hati Dan pada tahun 1756 Bangunannya diperluas Dan setelah selesai Namanya diubah menjadi Benteng Fastenburglur Dulu Letaknya Tepat berada di depan Kediaman Gubernur Belanda Yang sekarang Menjadi kantor Balai Kota Seiring berjalannya waktu Benteng ini Sering beralih fungsi lor Oke sedulur Kita coba Untuk menyisir Di pinggir-pinggir Benteng ini Ini tepatnya Di utara benteng Tapi lor Sangat disayangkan Sampah-sampah Masih banyak Yang berserakan Sehingga Mengganggu pandangan Semoga Kedepannya Dari berbagai unsur Sadar Akan masalah Sampah ini lor Untuk memasuki lokasi ini Tidak dikenakan biaya lor Hanya Untuk retribusi parkir Untuk motor Rp3.000 Dan parkir mobil Rp5.000 Di tahun 2023 ini lor Lokasi parkirnya pun Juga luas kok lor Dan di area parkir Terdapat Dua sumur tua lor Tentu Ini satu rangkaian Dengan bangunan Benteng tersebut Selain parkiran yang luas Terdapat juga Fasilitas toilet Dan pedagang kuliner Semakin melengkapi Menikmati Suasana di benteng tersebut Nah Untuk para pengunjung Yang ingin Menikmati kuliner lengkap Langsung saja Datang ke Galabu Galabu ini Tempat berbagai macam kuliner Khas Solo Tepatnya Di selatan Benteng Wastanpak ini Selain Kuliner yang ada Di Galabu Dulur-dulur Bisa mampir Ke PGS Atau PTC Untuk Oleh-oleh Berupa Bade Atau kain-kain Khas Solo Jadi biar lengkap Oke Porus Dulur Sampai disini Perjumpaan kita Jangan lupa Subscribe Untuk Mengembangkan Channel ini Terima kasih Wassalam Sub indo by broth3rmax